Petugas gabungan Bia Cukai dan Satpol PP menggelar razia rokok ilegal untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Klaten. Hasilnya, seorang pedagang kelontong diketahui menjajakan rokok tanpa cukai. Petugas Satpol PP Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten serta Bia Cukai, Kanwil Semarang, menggelar razia rokok ilegal di sejumlah toko. Petugas gabungan menyasar sebuah warung kelontong di Risa Soka, Kecamatan Karangdowo, yang diruga menjual rokok ilegal. Usia mengulakan pemeriksaan petugas mendapati 1.260 batang rokok ilegal terdiri dua merek yang disimpan di dalam rak toko. Dalam pemeriksaan, penjual mengaku belum lama menjual rokok ilegal tersebut dan hanya dititipi seorang sales rokok yang tidak dikenalnya. Penjual juga tidak mengetahui sanksi atau larangan terkait menjual rokok tersebut dari pemerintah. Selain meraja sejumlah toko, petugas sempat menyasar kiosk lain di wilayah ini namun tidak menemukan peredaran rokok ilegal. Raja rokok ilegal digelar petugas gabungan untuk menekan peredaran dan penjualan rokok tanpa cukai yang merugikan pemerintah. Kita dalam rangka melakukan operasi cukai rokok atau rokok ilegal ya. Rokok yang ilegal itu rokok yang tidak dilekati pita cukai. Jadi ini semua adalah merupakan komitmen kita dari pemerintah daerah untuk membantu teman-teman dari biaya cukai. Karena kebetulan kita setiap tahunnya juga mendapat alokasi anggaran untuk menegakkan hukum. Terkait dengan dana DBHCHT ya, dana DBHCHT itu dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Yang kebetulan di pemerintah provinsi yang dalam hal ini Satpol PP Provinsi mendapatkan alokasi anggaran untuk melakukan penindakan hukum. Nah ini ujung-ujungnya adalah dalam rangka menegakkan agar rokok-rokok yang ilegal ini bisa kita tindak. Karena ini sangat merugikan negara dan juga sekaligus merugikan bagi para pabrik-pabrik rokok yang kebetulan mereka taat kepada negara. Sanksi yang diberikan kepada penjual rokok ilegal sesuai PMK 237, yakni administrasi denda 3 kali nilai cukai dari yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri rokok ilegal diantaranya tanpa dilengkapi pita cukai, salah satu peruntukan cukai di filter digunakan di kretek, dan pita cukai palsu. Dari Klaten, Seful FNDi News melaporkan. Terima kasih telah menonton!